Hai, saya Tommy Prabowo Gak pernah nyangka sih Ternyata gak cuman Indonesia Ternyata dunia kita harus bener-bener berhenti Bahkan saya sendiri udah nganggur Saya MC profesional Sampai dengan hari ini udah ada 18-an event yang di cancel Ini hari ke-20 dirumah aja Ini adalah hari ke-18 gue untuk dirumah aja Dan buat aku pribadi Yang merasakan bekerja dari rumah hampir sebulan ini Banyak banget cerita sih Semua harus dilalui karena Ini merupakan aturan dari pemerintah Kita harus dirumah aja Jenuh sih gitu Karena biasanya aktivitas di luar Terus kita dibatasin untuk keluar rumah Dengan adanya kebijakan ini Saya jadi dirumah saja Dan kemungkinan terjemahan situ saya Dari adanya Covid nanti tidak terlalu besar Dibandingkan jika saya masih bekerja di kantor Sekali kemana-mana harus pakai masker Kita ambil hikmahnya saja lah Semua ini karena memang sudah Menjadi kehendak Allah yang mau gimana lagi Kalau saya sendiri Karena di awal tadi bilang bahwa gak nyangka Akhirnya Melakukan banyak sekali renungan gitu ya Tahu bahwa Manusia itu ternyata punya potensi-potensi yang Sebenarnya kita gak pernah tahu Dan ketika pandemi ini berjalan Dari akhir Maret ya Sebenarnya dari awal Maret Sampai dengan sekarang Masuk ke bulan April hampir Satu setengah bulan gitu ya Ini membuat saya dan juga orang nasir saya Akhirnya mengeluarkan kemampuan-kemampuan Atau mungkin mempelajari hal-hal yang Tidak pernah mereka pikirkan untuk lakukan atau pelajari Banyak dari kita semua yang menikmati Masa-masa kuarantin kita dengan memasak Berorah raga atau melakukan hal positif lainnya Yang sebenarnya kita tidak pernah melakukan hal-hal itu di sebelumnya Harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Hikmahnya gitu Gue lebih dekat sama keluarga Karena sebelumnya kan Emang aktivitas dan kerjaan gue Banyak di luar kota Di luar rumah Aku lebih menghargai Waktu Menghargai keadaan Karena dibalik ini ada sisi positifnya Yaitu aku bisa bumpul dengan keluarga Bisa masak Jadi olahraga tiap hari Jadi bisa meditasi Dan masih ada waktu dan kesempatan Untuk membantu orang tua gue di rumah Selama di rumah aja ini Misalnya membantu orang tua gue Yaitu aku masak Yang dulu gue males mungkin Sekarang mungkin jadi hobi malah Merasa semakin dekat Dengan teman-teman yang dulu tidak pernah ngobrol Segala macem Yang sering ngobrol cuma bahasa bahasa sekarang Jadi lebih dekat lagi Kangen Gak cuman kangen untuk kerja Tapi kangen sekedar bebas Untuk menghirup udara segar keluar Ke minimarket gak harus pakai masker Kangen pengen jabatan tangan sama orang Pengen pelukan segala macem Mumpung masih ada waktu Dari kejadian ini Aku pribadi Aku ingin banget Menjadi perempuan yang lebih baik lagi Bertanggung jawab Dewasa Berpikir positif Dan Merasakan bahwa Kehidupan ini memang Banyak Artinya gitu Ngerasa Semoga Kita semuanya masih punya waktu Pandemi ini akan Berakhir dengan baik Kita semuanya selamat Dan kita bener-bener menghargai hidup Menghargai alam Dan juga menghargai Apa yang ada di kehidupan kita yang Dari kemarin mungkin kita Cuek aja gitu Dan semoga kita punya Kesempatan untuk bener-bener bisa memperbaiki banyak hal Termasuk jadi manusia yang lebih baik Buat diri kita sendiri Dan juga buat sekitar Segeralah bersuju Mumpung kita masih diberi waktu Terima kasih Terima kasih Terima kasih